Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yakni ilmul fiziya ilmul fiziya makalun an ilmul fiziya makalah tentang ilmu fisika kitabat Zainah Qobuk ini tulisan dari Zainah Qobuk akhir tahdis terakhir diperbarui pada jam 22 lewat 12 menit 20 Juni 2019 yang memberi kehubungan makalun an tarikh ilmul fiziya tentang sejarah ilmul fiziya makalun an tarikh ilmul fiziya makalah tentang sejarah fisika muktawayat isinya yaitu satu ilmul fiziya yang kedua furu ilmul fiziya cabang ilmul fizika tiga ahamiatul ilmul fiziya urgensi ilmu fisika empat adawatu ilmul fiziya alat-alat ilmul fizika yang kelima aham ulama ilmul fiziya pakar atau ulama fisika ter terhebat terpenting dan yang keenam al-morozi sumber-sumber ya atau apa namanya daftar pusaka ya ilmul fiziya ilmu fiziya ilmu ilmu fiziya temanya ilmu fiziya ilmu fiziya ilmu fisika huwa adalah minal ulum dari ilmu-ilmu al-tabi'iyyah ilmu-ilmu alam bagian dari ilmu-ilmu alam alati yang tak terus mengkaji jami'al mawad seluruh materi seluruh bahan min alamin nano as-sogir dari dunia nano dunia struktur nano as-sogir yang kecil ilmu alam il kawakib sampai kepada dunia bintang dunia planet wal-antimah as-shamsiyah dan sistem matahari al-majarrat wal-majarrat dan apa namanya galaksi beli dopat ilamadah watok selain atau ditambah dengan materi ya al-madah subjek atau materi subjek watokho dan energi subjek dan energi wakif atau irtibat dan bagaimana hubungannya watak siruha dan pengaruhnya ala ba'din kepada sebagiannya bahwa ia yahdipu bertujuan ila ijad kwanin kami menumbuhkan hukum-hukum kuantitatif likul disen untuk setiap sesuatu kama yuhawil sebagaimana ia juga merusaha al-ijabah menjawab al-as'ilah al-as'ilah dari pertanyaan-pertanyaan dasar misluh seperti kaifah bagaimana permulaannya alam wa kaifah dan bagaimana wa min mada suni'ah dan dari apa dia diciptakan wa yuksamu dan dibagi ilmu fizyya ilmu fisika itu ila kismain ila farain kepada dua cabang yartabitoni biba'dihim al-ba'do yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya huma keduanya adalah al-pertama yang pertama adalah al-fizya atau jiribiyah fisika eksperimen tadrus majmu ahwas yang mengkaji sejumlah majmu ah sejumlah atau aspek wasiah yang luas minadzuwahir atau biah dari fenomena-fenomena alam timadan yang berbasis alat tasmim atas rencana wa ijro'i dan melaksanakan tahkikotin haulaha tahkikot pelaksanaan pelaksanaan haulaha di sekitarnya fi zurufin syadah fi zurufin syadah pada pada keadaan yang parah dan zurufin hayat al-yaumiyah dari keadaan kehidupan sehari-hari mislu seperti di rosatil khawas kajian mengenai properti al-kahriba'iyah properti kelistrikan di lumawad pada bahan indah derajat di halor di syifra al-mutlak ketika derajat kepanasan syifra al-mutlak kepanasannya itu nol ya nol mutlak ya nol mutlak hai 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 derajat ya ini derajat ya ini eh mana tadi hai ya ini 273 derajat miau ya minus 200 273 derajat persen ya ini ah wiyah persen ya wajirah satu khwasid tokoh dan juga kajian mengenai properti atau karakteristik khwasid tokoh al-munba'atah energi al-munba'atah energi yang dipancarkan minal wazat asa khina jiddan dari 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 panas dari gas panas dan dari gas yang sangat panas yang kedua al-fizya al-nadhuriyah yaitu fisika teoretis tasrah yang menjelaskan nata'ij al-mulah ad-ta'jiribiyah hasil observasi eksperimen riadiyan biktirahin riadiyan secara matematis biktirahin dengan saran-saran dan mengembangkan program wanadhuriyat dan teori-teori ditapsir untuk mengembangkannya furu' ilmi'l-fizya cabang-cabang ilmu fizya yujad ditemukan idat furu' ilmi'l-fizya sejumlah cabang untuk ilmu fisika yayani al-fizya al-klasik fisika klasik yayani adalah faru' al-fizya cabang fisika yang ilia'udu kembali ia'udu' ila kembali kembali kepada kembali ke maqobler ams al-fin watis umi'ah sebelum tahun 1900 masyai wal-ladi yang yahta memperhatikan biqo'anil harkah hukum-hukum gerak wal-jadibiyah li'isaki nyutan wal-jadibiyah dan jadibiyah dan gravitasi ishaq nonton gravitasi ishaq nonton punya ishaq nonton waqo'anim dan hukum al-dinamika al-haruriah dinamika panas wan-notoria al-haqiyah dan teori gerak li'jai'li james klak moksil nama orang james klak moksil kamayata amal sebagaimana ia juga berinteraksi ma'al-madah bersama dengan materi atau subjek watakoh dan energi kakayana ini seperti dua dua hal ya dua hal dua entitas munufas selaini yang terpisah yang kedua selanjutnya al-fiziyah al-hadisah fisika modern hiyah al-fiziyah fisika al-lati yang badat muncul badat setelah tahun al-fin watis imiatin setelah tahun 1900 masehi atau miladi wahiyah dan iya fisika ini datuk antabaru dianggap al-madah sebagai materi watakoh dan energi syaklaini dua bentuk muhtaf ini yang berbeda li ba'dihima al-ba'dah satu dengan yang lain ayah anna humah bahwasannya keduanya itu laysa munufas selaini tidaklah terpisah diantara teori-teori terpentingnya adalah annazoryah annisbiyah teori relatifitas di alam al-al-al-alim al-bet ensten punya ilmuwan al-bet ensten wamekanik kalkam dan mekanika kuantitatif lila alim max bleng al-fizya annawiyah fisika nuklir tadrus nawa tadhurrah yang mengkaji nuklir nuklir azhurrah minahiyati mukaw binatihah nuklir biji nuklir biji inti nuk inti biji ya minahiyati mukaw binatihah dari sisi apa namanya komponen-komponennya nama kami wabun wabun yatihah dan dan bangunannya wasuluk dan suluknya atau tingkah lakunya watafa'ul yatihah dan interaksinya sama sebagaimana tushtah damu digunakan litoli ditokoh untuk melahirkan energi wal asliha annawiah dan senjata senjata nuklir wal adawiyah dan pengobatan waronin dan juga dering waronin tadi waronin al-mwaganatisi waronin dering magnet magnet waguriha dan selainnya al-fizya al-zuriyah fisika al-fizya al-zuriyah fisika apa ini fisika atom ya jadi berarti zuriyah nawawiyah zuriyah itu atom ya dari mana nuwati zurrah inti atom ya al-fizya al-zuriyah fisika atom tadrus al-zuriyah yang mengkaji atom-atom minnah yaitu tariyah dari sisi strukturnya wa sulukul elektronat al-mwajudat dan apa namanya tadi suluk dan perilaku perilaku elektronat al-mwajudat yang ada di madarot awlenwad pada orbit seputar anwad ya seputar atom ya seputar inti al-fizya al-nawawiyah seperti seperti inti seputar inti bilidopatil ionat ditambah al- ay orbit ion ya wuzurat al-muhayyidah dan atom al-muhayyidah dan atom netral ya dan atom netral tadi sampai mana idh karena indol fizya bahwasannya fisika zuriyah fisika atom itu ya ta'amal ber berurusan dengan takwinil zurrah pembentukan atom oleh senuat kalifizya anawiyah dan bukanlah anuat bukanlah apa namanya bukanlah inti tersebut adalah seperti fisika nuklir fisika nuklir kemudian al-geofizya selanjutnya geofisika tus tahdam tas tahdim menggunakan al-amalyat al-amalyat proses wal-koso is al-fizya karakteristik fisikal lidiro sati tashkid ar untuk mengkaji pembentukan bumi wabun yatihan dan bangunannya wtaqwiniha dan terbentuk nabi idho fati ilah ditambah ditambah tadi sampai mana ya oke ditambah energi al-jadib biaya gratif energi gratif gravitasi energi gravitasi wal-majirat al-magneticia dan ranah magnetis magnetik wal-wa-zalazil ya zalazil gempa bumi was-saharoh waguraha saharoh apa itu saharoh itu dan magma waguraha dan selainnya al-fizya al-hayawiyah fisika hidup fisika daya hidup tas tas takdim yang menggunakan teknik al-fizya iya fisika lidro satul muskilat al-biologiyah pada kajian untuk mengkaji masalah-masalah biologi dan bentuk dan bentuk dan bentuk-bentuk parsial dalam 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 mahluk hidup seperti asam nuklet yang ditemukan takwinuhu pembentukannya al-hayawiyah di alam James Watson oleh ilmuwan yang menama James Watson Francis al-fizya al-mikanik iya selanjutnya adalah fisika mekanik tas takdim yang menggunakan al-kohanin al-fizya iya hukum-hukum fisika lidro satihar katil ajasam untuk mengkaji gerak badan bitaksiri kuah mu'inah yang di dengan pengaruh energi yang membantu kalmikanika kalmikanika al-klasik iya seperti mekanika klasik kama terdus sebagaimana ia juga mengkaji suluk sistem kerja atau perilaku al-elektronat ya elektron elektronat 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 Newtonat Newton wabrut tonat dan brutton wal jasimat as-sogirah dan juga jasimat jasimat partikel-partikel as-sogirah yang kecil mekanika mekanika seperti mekanika kuantitatif mekanika kuantum associate audio ya tem memperhatikan hal delper cabang ini bidro s-sogirah suara audio minah yatikai fiat intajihi dari sisi bagaimana menghasilkannya wanaklihi dan memindahkannya watahakkum dan juga mengontrolnya fihi watah siruhu dan pengaruhnya indah ubur al-awzad al-muhtalifah pada apa namanya lintasan lingkaran yang beragam ya al-goz yakni al-goz gas wasail dan asail cair kali ya asail dan cair wal-mawad as-sogirah dan benda-benda padat al-basuriyat selanjutnya adalah sabang yang selanjutnya adalah al-basuriyat optik ya tam biha satirruiyah yang memperhatikan biha satirruiyah indra penglihatan al-dati yang tentuju yang menghasilkan yang berhasil bifi li toqa isya'iyah karena kerja energi al- isya'iyah energi radiasi ya karena sebagaimana tadus ia mengkaji al- isya'iyah al-kahru magnetisi ya radiasi kahrir listrik ya al-kahru magnetisi ya elektromagnetisi elektromagnetisi ya elektromagnetisme oboy al-adhi sekadwal seperti apa namanya cahaya al-adhi yang yang membentang ya cahaya ya peregangan yang tadi nilai as-as-as ini ya dari radiasi 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 sini ya ya radiasi sinar ek ilal maujad al-asgar kepada ombak yang paling kecil wal-asy'ah tahtal hamrak dan juga radiasi di bawah sinar al-asy'ah ya kayaknya sih maksudnya imprared ya imprared iya sinar imprared selanjutnya adalah ad-dinamika al-harari ya dinamika dinamika panas tadrus yang mengkaji al-akoh al-harari hubungan panas wa derajat panas ma'at-tokoh dengan energi al-fizya al-falakiyah fisika astronomi yang menggunakan kawanin al-fizya hukum fisika oleh dirot satin nujum untuk mengkaji bintang-bintang wal-majarot dan tadi majerot galaksi wal-kawakib dan juga planet-planet selanjutnya urgensi ilmu fizya digunakan ilmu fizya ilmu fizya pada berbagai bidang maka iya adalah ilmu kedua yang yang murni anaki yang murni bimabah diihi dengan prinsip-prinsipnya ba'dail meriyadiat setelah ilmu matematika hasu innahu dimana iya mas darun sumber li'ulum mil kimia bagi ilmu kimia wal-ulum al-hayatia dan ilmu kehidupan wamin aham mitotbi koti ilmu fizya dan diantara aplikasi terpenting ilmu fisika alkahriba yang pertama adalah listrik udah dibahas di pemakaman sebelumnya ya ya tamidu bergantung tashgiru jamil azhija elektronia penggunaan seluruh alat-alat elektronik alat toli di alkahriba dari penggunaan adakah namanya listrik ya dari penggunaan listrik karena tajah yang yang menghasilkan min insyaifar ke juhdin dari menciptakan bagian usaha yaitu sebab yang disebabkan oleh fitahri ke elektronak pada penggerakan elektronak elektron itu taktamidu karena taktamidu bergantung ya taktamidu bergantung ya alkahriba listrik bisyakrin kepada listrik bisyakrin asosin secara mendasar ala kawaninil kawaninil fizya pada ilmu ilmu fisika transistor yang kedua tuh 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 khuzzanu tuh khuzzanu tuh khuzzanu al-ma'rumat disimpan al-ma'rumat informasi-informasi fi azhizat l'hasub pada alat-alat komputer bisih dami transistor dengan menggunakan transistor wahia dan ya ashbahu musilat serupa musilat serupa dengan apa namanya konektor tun tun tiju yang menghasilkan juhda tun tiju tun tiju yang menghasilkan juh juhd alin yaitu upaya yang tinggi ayat satu saniah satu detik satu detik wajuh dun mun kofid dan upaya yang ringan ayat sifur kan ya 0 detik lithalika oleh karena itu tukh zanu disimpan al-ma'lumat informasi itu iktimah dan ala farakil juhli al-mutawalid yang bergantung kepada farakil juhli mutawalid perbedaan perbedaan tegangan yang di potensi tegangan selanjutnya adalah atoiron penerbangan penerbangan terduangan itu sistem mendapatkan kudrut kudrut kemampuannya al-harka untuk berhak min mabda bernuli sewa il dari prinsip bernuli bernuli ini lidi namika lidi namikiatis sewa il dinamika fluorofluida bernuli di dinamika ini teori apa ini anda yang lebih paham nanti ya kamar tanpa ini sebagaimana ia juga bergantung ala koaninil fizia pada hukum hukum fisika dalam menghitung kuantitas manusia alladzina yang tahmiduhum tanah seban membawa mereka tanah seban membawa mereka secara tanah seban secara profesional ma'ami kedari dengan ukuran al-itijah arah yang telah ia lahirkan ukuran-ukuran ini maksimal yang dibawa berapa itu menggunakan ilmu fisika rihlat al-fadha'iyah selanjutnya adalah perjalanan apa namanya angkasa luar angkasa ini juga menggunakan ilmu fisika ya digunakan hukum apa namanya hukum mana tadi sampai mana waninul indifak hukum 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 membakar hukum 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 energi pembakaran tadi sampai mana wadog fi amaliyati iqla'i suwarikh tilfodog fodoged dan tekanan fi amaliyati iqla'i suwarikh pada proses proses roket lepas landas di luar lilfodog di luar angkasa selanjutnya atau energi penuklir yatim yatim mutafri kukum afri afri aturat at sakilah penghancuran atom-atom berat lintajil kumbulah annawiyah untuk menghasilkan apa namanya bom atom yang paling kuat dari senjata manusia wadalika dan itu menihilali amaliyat inshitor dan itu melalui proses apa namanya inshitor pembelahan dua kama yung kinu sebagaimana bisa juga istihda menggunakannya fi agurah untuk tujuan lain gara askaria selain tujuan militer tujuan ya tujuan perang tujuan-tujuan militer di mana bisa memungkinkan intajat tokoh menghasilkan energi bil mustakbal energi masa depan antori kekuanidin indibajid durrah dengan cara hukum indimajid durrah apa namanya al-mukhtalifah penggabungan atom-atom yang yang berbeda dengan cara penggabungan atom-atom yang berbeda nanti banyak manfaatnya selanjutnya adalah adawatu ilmi alat-alat ilmu fisika alat-alat ilmu fisika tahtaju membutuhkan di rosat ilmu fisika kajian ilmu fisika iladud sejumlah alat wahya yaitu al-adawat al-madiyah alat-alat benda berupa benda alat-alat berupa material atau benda tajmul mencakup makoyis at-tawazun ukuran pengukur keseimbangan wabawais wabawais dan asy'ah al-lazer pemancar sinel laser ya kamatas adimu sebagaimana ia menggunakan al-musilat konektor al-fa'iqah konektor apa namanya konektor yang super super latif konektor wal-musri ad-daurani al-tazamuni dan sik sin krot rons sin krot rons insyaki insyaki untuk menciptakan hukuli maganetisiyah mukassabah untuk menciptakan apa namanya field konektor maganetisiyah mukassabah medan magnet yang intens yang saja adalah al-kwanin al-ryadiyah hukum-hukum matematik tas takhdim yang menggunakan al-nizom al-meter sistem meter wakwanin al-mutta jihad dan juga hukum-hukum arah wakwaso'is al-amwaj al-ryadiyah dan karakteristik al-amwaj al-miladiyah al-amwaj dari mana al-ryadiyah wakwanin dan selainnya min kwanin dari hukum-hukum matematik al-amwaj mauj kalau mauj itu bisa di kanal al-mwaj kita cari dulu ya al-amwaj al-ryadiyah gelombang matematik wakwanin dan selainnya min kwanin dari hukum-hukum ar-ryadiyah matematik aham ulama al-fizya ulama al-fizya yang paling penting yang paling populer yang paling besar ikhtama memperhatikan al-igrik yunani al-kudama klasik biilmi ilmu astronomi wal-kwanin at-tabiyah dan hukum-hukum alam al-lati yang koumubidam jihad yang telah mereka lakukan penggabungan ma'al-falsafah dengan ilmu falsafah dan dianggap al-alim ilmuwan galileo galilei abun lil ilmi adalah bapaknya ilmu pengetahuan maka ia telah mengkaji warokoba dan juga ia telah melakukan kontrol wajar roba dan telah mengeksperimen kouanin at-tabiyah hukum-hukum alam kilkornaini asadis asro asro wasabi asro pada abad ke-16 sampai dengan ke-17 soal wamin ahami ulama il-fizya dan diantara ulama fizya yang paling paling hebat adalah Isaac Newton Isaac Newton Albert Einstein Nels Bur Nels Bur Rikad Finman Stephen Hawking Stephen Hawking Stephen Hawking Stephen Hawking Stephen Hawking Hawking di kismi ta'lim al-fiziyah al-kuliyati ulama terlibat na'lim jambiyah syarifidiyatul al-islami al-hukumaya jakarta hadihil qira'ah asa anta kuna lakum madatan li al-tadris al-aqsar li maja ta'alak bil-fiziyah fi al-kutub al-arabiya fi al-majallat al-maktoobah bi al-luwa al-arabiya jadi mudah-mudahan kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan tentang ilmu fisika dalam bahasa Arab ke depan teman-teman bisa jadikan sebagai wawasan awal untuk selalu membaca menguji adrenalin teman-teman untuk membaca kitab-kitab berbahasa Arab tentang ilmu fisika saya kira itu yang bisa disampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati